Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Aku iklannya jangan di skip Dan ya di video kali ini Aku kembali untuk bertemu Dengan kalian semua, ngomong-ngomong Aku bener-bener terharu banget Dan terima kasih banyak buat beberapa Di antara kalian yang udah Kayak ngechat aku, nanya Kak video baru kapan, terus bilang Kak aku kangen banget liat video-video baru kamu Kak aku nungguin banget video baru kamu Kak aku kangen liat kamu di youtube, apa segala macem Terima kasih banyak Dan ya selain makasih banyak Aku juga mau bilang mohon maaf Karena kemarin-kemarin aku sempet Nggak upload lagi video youtube gitu Dan lumayan lama, sekitar kurang lebih 2 minggu kalau nggak salah Nah di video kali ini, sesuai di thumbnail dan di judulnya Mari kita bahas tentang Kaos oversize Atau plus size yang lingkar dadanya Sampai 140 cm Dengan harga Di bawah 100 ribu Disini aku udah punya 3 buah Kaos dan bakal aku Aku review, terus aku cobain Kaos-kaos ini aku beli di Shopee Link pembeliannya udah aku cantumin di deskripsi video ini Jadi pastiin kalian cek dulu sebelum menanyain itu Oke Harganya sendiri, dia itu tergantung dari ukuran Dan ukurannya ada dari XL sampai 5 XL Disini aku ngambil semuanya Ini aku ngambil semuanya, tiga-tiganya yang ukuran 5 XL Nah untuk ukuran 5 XL mereka mencantumkan di deskripsi produknya itu Lebar dada 69, yang mana lingkar dadanya berarti 69 x 2, 138 Dan kalau aku ukur produk aslinya yang aku dapet ini, lingkar dadanya itu 136 Karena beda sekitar 2 cm Karena disini tuh cuma 68 cm lebarnya begitu Nah kenapa sih aku disini ngambil semuanya warna hitam Karena mereka mencantumkan di deskripsi produknya itu Menggunakan Katun Combat Katun Combat Katun Combat, ya itulah pokoknya Yang 30S Kalau misalnya kalian Untuk perbandingan aja Kalau misalnya kalian pernah beli kaos di L Big Size Dia itu pake yang 24S Nah kalau ini 30S Yang mana ini lebih tipis Dari secara teksturnya gitu Atau waktu dipegang gitu Lebih tipis daripada yang punya L Big Size Yang mana udah pasti kalau warna terangnya itu bakal lebih transparan begitu Jadi aku memutuskan untuk membeli yang warna hitam Begitu Jadi aman gitu Nggak gitu nerawang Nah untuk gambarnya sendiri ini agak beda dari sablon kaos biasanya gitu Ini tuh lebih mirip kayak transfer printing Kalau aku nggak salah Jadi dia tuh kayak lebih tipis gitu Dan gambarnya tuh nggak terlalu tajam Jadi kayak gini tuh Nih aku nggak begitu paham Buat kalian yang lebih paham Boleh banget tinggalin di kolom komentar Atau buat kalian Kalau misalnya yang punya tokonya Atau yang jual produk ini Lihat video ini Boleh banget jelasin di kolom komentar gitu Oke Dan ya dia tuh kayak gini tuh Oke Emang kelihatannya nggak serapih sablon yang biasa gitu Cuman menurut aku dengan harga Rp89.000 Ini lumayan masuk akal gitu Kalau pakai sablon yang kayak gini Dari segi jahitannya dia lumayan oke sih Aku lihat dia kayak rapih gitu jahitannya Cuman karena bahannya itu 30S Agak Nih Nggak terlalu nerawang sih Karena memang ini yang warna hitam Aku ngambil yang desainnya kayak gini Jadi di toko ini tuh dia punya banyak banget Desain gambar gitu Aku ngambil yang ini Ini tulisannya horror movie Ini tuh sebenernya gambarnya kayak Ayam-ayam hidup Lagi nonton Ayam yang lagi di oven gitu Terus tulisan di atasnya Horror movie Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang kedua aku ngambil desain gini Ini tuh kayak gambar gajah itu empat Ada tulisannya Dare to be different Terus yang ini ada satu gajah Yang ngeliatin pantatnya gitu Terus dia ada tulisannya kayak kiss my ass gitu Dan ya lumayan lucu Aku suka sama gambarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi kalau diperhatiin ya Dari semua desain kaos yang aku beli Yang Pacman ini paling rapi Mungkin karena memang bentuk gambarnya juga Nggak terlalu yang ngebentuk sesuatu gitu Kan ini lebih kayak garis-garis yang ngebentuk gambar gitu kan Jadi ini kayak kelihatan lebih rapi daripada yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke aku rasa itu udah lumayan cukup untuk menggambarkan produk ini Kalau kalian mau tahu lebih lanjut Kalau kalian mau tahu lebih lanjut atau details-details lainnya Misalnya ukuran yang lainnya juga bisa langsung aja cek ke tokonya Linknya ada di deskripsi video ini Dan ya kalian juga bisa lihat review dari orang lain disitu Karena ini udah lumayan banyak banget yang beli Dan ya ini aku beli di Shopee ya sekali lagi Oke itu dia rekomendasi kaos yang harganya di bawah 100 ribu Cuma 89 ribu Dan ya itu juga reviewnya versi aku Terus aku juga udah cobain di badan aku kayak apa Semoga bisa ngasih gambaran untuk kalian Dan ya ngomong-ngomong Kalau misalnya mau dibilang ini sepadan atau nggak untuk dibeli Sebenernya ada beberapa minusnya ya Terutama di bagian gambarnya Itu tuh sedikit nggak rapi di beberapa gambar Karena memang dia tuh bukan sablon yang kayak biasa gitu Jadi kayak ya semacam transfer printing gitu Kalau aku nggak salah Terus dari segi bahannya dia memang lumayan tipis Jadi kalau misalnya kalian beli warna terang Mungkin bakal jatuhnya transparan Tapi menurut aku ini lumayan sepadan untuk dibeli Karena memang harganya itu di bawah 100 ribu Begitu Yang mana dengan kualitas seperti ini Memang menurut aku ada harga ada kualitas Dan kaos-kaos ini lumayan sepadan dengan harganya yang 89 ribu Menurut aku kayak gitu Dan ya gimana menurut kalian Boleh banget tinggalin di kolom komentar Terus boleh juga kalian request ke depannya aku bikin video apa lagi Semoga aku bisa lumayan rutin lagi untuk upload video di youtube aku ini Kayak biasanya gitu ya Jangan sampai kosong banget kayak kemarin Dan ya cukup sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, comment, subscribe, and share Ke seluruh social media yang kalian punya dan teman-teman kalian Oke Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iklannya jangan di skip Aku udah bilang itu atau belum Tapi iklannya jangan di skip Oke please Ngomong-ngomong aku bakal bikin giveaway Antara uang tunai atau outfit plus size gitu Dan ya tapi ini bakal giveaway-nya spesial Aku merayakan berapa subscriber youtube aku Jadi buat kalian boleh banget ajak teman-temannya untuk ikut subscribe juga channel aku ini Oke Bye bye